Penggaris Penggaris biasanya kalau yang panjang saya pakai penggutis besi Karena untuk motong biar dia enggak kena terpotong Kalau plastik kan dia terpotong ya pinggirnya Nah terus ini penggaris segitiga juga Kalau bisa punya karena ini bikin lebih presisi untuk potongannya Ini perseratnya udah sama Lalu nanti kita mal dulu masukkan si sedotannya disini Kita pakai begini aja sampai dia ngebentuk begini Oke Satu aja di tiga itu satu aja kan Satu dulu Nanti digunakan penggaris Kayak penggaris ini untuk begini aja dua-dua lebih Udah dipasang disini Nanti kan ini buat alas si laptopnya Nah ini buat alas Nanti terus nanti ini kita lem Tapi sebelum dilem kita kasih lubang dulu disini Jadi seolah-olah nanti untuk tempat laptopnya atau layarnya Jadi seperti itu Nah ini jadinya nanti Oh menarik Iya 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 Jadi ini terus kita lem Kita masukkan lem disini Saya coba potong dulu ini Saya coba potong dulu ininya ya Oke Iya saya coba potong dulu Saya biasanya gunakan penggaris segitiga Seperti ini karena dia lebih Seperti ini karena dia lebih presisi Laptopnya ini Laptopnya ini bisa diperlukan Laptopnya bisa diperlukan Laptopnya bisa diperlukan Sekali lagi Oh oke Untuk tadi yang bertanya lagi Ada nih Bu Beli rakitannya dimana Itu sekali lagi bisa cek di Instagram mainan kardus Instagram mainan kardus Iya Kita lanjut ya Oke ini saya potong dulu Ceritanya ini untuk layarnya Nah jadi nanti begini Sudah dipotong kan Nah tinggal kita masukkan si Sedotannya Sedotannya Lalu nanti tinggal kita lem Nanti jadi ini nanti dilem Jadi dia ngebentuk begini ya Oke Begitupun dengan Jadi kita butuh dua Dengan proses yang tadi Lakukan dua kali Oke Lakukan dua kali Jadi Seperti ini Jadi lakukan dua Ini sebelum Ini tadi Sebelum dipotong Ini sudah saya potong ya Nanti saya ajarin cara potong Jadi setelah ini dilem Sebentar saya lem dulu Ingat nih teman-teman yang nanti mau bikin di rumah sama anak-anaknya Kalau kita butuh cepat Bisa pakai lem tembak Bisa pakai lem tembak Lem tembak Lem tembak seperti ini ya Bun ya Ini dia lebih cepat Ya seperti ini Tetapi kalau misalnya Melajar kerapihan Itu dan waktunya Santai Boleh dikonsider pakai Boleh dipilih pakai Lem fox yang putih ya Ya bunda ya Ya atau kalau dia mau Biar anaknya yang ngelem Ya pakainya lem fox aja Atau kalau memang dia tidak Biasa pakai lem tembak Ya nggak apa-apa Asal tetap ditemenin Ya karena panas ya Kalau nggak salah itu ya bunda ya Banget Panas banget Berarti safety lah Safety anak di bawah 12 foot Kabun lebih baik pakai lem fox ya Pakai lem fox Jadi ini kan memang ada kelebihannya Nanti kita potong Jadi ini setelah dilem Tadi ya Oh Nah ini setelah dilem Nah lakukan dua Jadi dua kali ini Buat alasnya nanti Buat keyboard Yang satu adalah Buat Ya buat Apa namanya Jadi buat lensanya Nah udah Setelah tadi dua kali ini Jadi kita akan potong Jadi nanti gini Yang bikin dia gampang tutup Prosesnya kayak gini Nah Jadi teman-teman dilihat ya Kita bisa Motongnya kontraflow gitu ya Supaya bisa dirapetin gitu kan Maksudnya kontraflow ya Oke bagian bawah Di sebelah samping Bagian atas di tengah Saya ambil Motongnya Misalnya dari sini 5 cm Di sini 5 cm 1, 2, 3, 4, 5 Ini saya tandain dulu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Ini ditandain juga disini Jadi keduanya juga tandain begitu Jadi kedua-duanya Jadi yang satu dipotong Ininya hilang Yang satu tengahnya hilang Ya Ini tips yang bagus ya Teman-teman yang lagi nonton nih Tipsnya itu diukur Sama persis kanan-kirinya Bersama-sama ya Lalu yang dipertahankan kanan-kirinya Dia tengahnya gitu Oke Jadi berarti Kalau bikin dua ukurannya sama Jadi begitu Nanti diaplikasikan Dia Sudah masuk gitu Sama Jadi ini tinggal Kayaknya Gak lapis Nah Ini kiri-kanan Nah nanti ini satu dipotong Kardus yang satu Ini dipotong Kardus yang satu Tengahnya yang hilang Jadi setelah jadi Seperti ini Ya, ya, ya Oke Untuk menyatukannya Ambil Sebenarnya Sedotan Ini sedotan yang ketiga Karena kalau ini langsung dimasukin Gak akan muat ya Bun ya Gitu Jadi Oke Kita harus Potong Kita potong Kan udah kepotong gini Sudah kepotong Jadi dua Kita kecilin Masukin aja ke dalamnya Jadi dia Diameternya lebih kecil Oke Diameternya lebih kecil Lalu kita masukin ke Tengahnya Ini langsung kita pasang Lalu masukin ini Yang udah dipotong tadi Ke tengah Oh, ya, ya, ya Korosnya Supaya dia gak copot Tidak copot Dan bisa dibuka tutup Dengan mudah ya Bun Dibikinin engsel Nah, betul Engsel ya Namanya Oke Oke, ini udah masuk ya Ini kalau ada kelebihannya Kita potong aja Potong Ini kan udah sama Lalu Kita Potong lingkaran Lingkaran kecil Dari kardus juga Untuk nutup Supaya dia gak keluar-keluar Detail sekali Itu nanti Kalau beli paket Yang dimainan kardus Dapet tuh Buletan penutup tadi, Bun Iya Oke Berapi ya Jadi udah gak geser Gitu ya Ya Begitupun Nanti lakukan Di yang Satunya Disini sebenarnya Udah kebentuk Ini tinggal Ini boleh dilapisin Sticker Atau mica Jadi dia bisa coret-coret Dan bisa dihapus lagi Nah, ini Untuk tombolnya Kita bisa potong Ukuran 1x1 cm Kayak gini Lalu ditempel disini Ditempel-tempel Semua Gitu Nah Kalau saya biasanya Supaya rapi Ini kan Tinggirnya masih kelihatan Kayak kardusnya ya Bun ya Jadi saya potong Kardus lagi Ukuran Ya ini sepertinya 3 3 mili Kalau gak salah ya Sama Sama ininya Lalu kita Pakai di pinggirnya Untuk Ngerapihin Pinggirnya Jadi dia Kardusnya gak Ini lagi Gak kelihatan lagi ya Oke Jadi rapi Nah Kalau pakai fox Pasti lama banget Ini ada yang mau ditanyakan lagi Prosesnya Kayaknya pada tercengang sih Bun Pada tercengang Bikin detail ya Apalagi itu Tombol 1x1 cm Bikinnya Oke Ya atau Kalaupun misalnya Gak mau 1x1 kali ini Ada sisa potongan Tadi Ini kita garis-garis aja Bun Kalau misalnya Gak mau detail Lalu tempel lagi disini Gitu Nah kalau mau ulang tadi Memang jadi kelihatan Tombolnya agak Simbul Kalau yang 1x1 cm Lagi gitu Nah ini yang udah saya lapis Ini saya lapis Pinggirnya Jadi kelihatan lebih rapi ya Iya Jadi dia bisa Nah begitu pun Nanti Yang atasnya juga gitu Jadi dia bisa Nah ini Anak-anak kan Kalau papahnya Atau ibunya megang laptop Sekarang Butan Butan Nah iya Jadi nah Setelah jadi Nanti biarin anak-anak Yang ngias Mau kasih stiker Atau apa Ini bisa dikasih stiker Love Atau apa Sudah Jadi lucu Gitu Nah Ini kurang lebih Begini Jadi Laptop Mininya Gitu Gampang kan ya Ini sudah selesai Bu Ini tinggal Sebenarnya sudah selesai Ini tinggal finishing Detailnya aja Kalau di mainan kardus sendiri Dijual peralatannya Alatnya gak bun Alatnya gak ada Ada juga Di website Di website Mainan kardus.com Itu saya juga jual Kayak paper questioner Oh Pisau Ya Pisau Easy cut Kayak gini Kalau misalnya Kita mau bikin puzzle Biasanya saya pakai Cutter yang ujungnya Lancip 30 derajat Oh Nah ini kan ujungnya Lancip Ini biasanya Kalau untuk Bikin puzzle Kalau banyak liukan Ini lincah Ini ada gagangnya Kayak gini sih Sebenarnya Jadi kayak pulpen Kalau kita bikin puzzle Ini lebih gampang Pakai ini Oh Sudah deh Alat-alatnya jadi Oke ini yang tadi ya bun Kalau kita memulai Mengkreasikan Boleh di share gak bun Perlengkapan apa aja Yang wajib punya Penggaris tadi ya Oke Untuk pemula Penggaris Penggaris Biasanya kalau yang panjang Saya pakai Penggaris besi Karena untuk motong Biar dia gak kena Kepotong Kalau plastik kan dia Kepotong ya Pinggirnya Nah terus ini Penggaris segitiga juga Kalau bisa punya Karena ini bikin Lebih presisi Untuk potongannya Oke Jadi kita lebih gampang Ini Lalu yang ini Tem-tembak Oke Cutter Cutter Gunting Semua saya rasa Ada di rumah ya Cutter Gunting Garis Kalau rumah saya Kayaknya gak ada tuh Cutter Gak ada Sama cutting Kalau saya Sama cutting Mata yang hijau Gini Oke Alat Motong Motong Supaya meja Kita aman Gak cepat Tumpul juga Kalau pakai cutting Ini cetakan lama Covernya yang lama Tapi sekarang Lagi ada cetakan kedua Tapi isinya Kurang lebih Sama Ada 39 mainan Sudah ada ukuran Sudah ada caranya Manfaatnya juga ada Sampai jumpa 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 Sampai jumpa